selamat menikmati musik 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 lagu dosumbang tenani lagu nani buru Sumbang Hai ibu nani ya tepangkan ibu nani di desa jamberama-data lima nujunga bantosan si bapak-bapak Tantara ini udah mau nah ya ibu hati 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 nah ibu hati oke di jamberama mohon sami ngabantosan oke Bapak Tantara di kodim 06 15 telah iya tayin tosnya ibu ke apa ibunya ibu-ibu roma rupa pemandangan nasa ibu besok bodi ya bu ya resep cicing di lembur kia resep loba pemandangan loba pemandangannya punya mohonnya laki tuh kelari gitu ya ini nih aku mau nanya TMMDT singkatan anoncik ah hilap doi bisa bisa ayo ayo TMMD ayo TPMDT hilap doi TMMD yang tengah bekerja membangun jalan dan oke ini lagi pada masak ya untuk persiapan makan bapak-bapak yang tengah bekerja membangun jalan dari program TNMD tentara menunggal membangun desa ya kebetulan lagi membangun jalan perbaikan jalannya dari desa Jemberama ke Dusun Suryan ya ini adalah petugas lini lapangan yang mendukung program TNMD ada Bapak Udin nih Pak Udin bagaimana nih untuk dukungan program TMMD-nya dari PLKB kita mungkin dari sisi pelayanan KB-nya barusan kita sudah melaksanakan pelayanan KB statis dalam rangka TMMD dan mungkin nanti untuk lebih bagusnya lagi ada pelayanan kita pemutaran film ya nanti di tanggal 10 mungkin itu itu lebih supaya informasi tentang KB-nya itu lebih luas lagi nah ini nih ini warga apa apa penyupir barang nih ya yang membantu TMMD juga nih ya terus ada Bapak petugas lini lapangan juga dengan Bapak Agus gimana Pak Agus komentarnya nih ada nggak mudah-mudahan dengan TMMD ini ya akses jalan menjadi lebih mudah karena memang situasi jalan disini cukup lumayan berat medannya gitu jadi ketika PLKB atau petugas lini lapangan mau ke jalan kesini itu kadang-kadang cari jalan yang bagus itu muter ke sana gitu jadi ini tidak bisa dilalui karena pertama posisinya musim hujan jalanan licin kemudian turun naiknya itu luar biasa begitu jadi memang cukup berat tantangan disini bagi para PLKB yang memiliki medan seperti ini tapi walaupun demikian walaupun demikian tidak menyurutkan apa menyurutkan kinerja para PLKB yang terus tetap konsistem di lapangan walaupun melihat kondisi medan seperti ini dengan bukti bahwa kami telah melaksanakan pelayanan khususnya pelayanan KB MKJP yang telah tersenggara dan Alhamdulillah walaupun ke dalam keadaan kondisi pandemi jadi kami dapat melayani pada hari ini sudah mencapai 14 14 akseptor yang sudah dilayani dan mungkin hari-hari berikutnya akan terus berapa secara ini secara ini secara bertahap akan terus melakukan pelayanan pokoknya berjenjang lah jadi setidaknya mulai gebralinya hari ini kemudian hari besok hari besoknya lagi mungkin lewat dari bulan bulan Juni ini juga terus akan mengadakan pelayanan sesuai dengan komitmen di TNNN selamat menikmati 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 Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Sampai jumpa Jangan lupa like, share dan subscribe 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 Ih, kamar lima teki aja nanti eh Sepeteng lah, sepeteng Sepeteng, sepeteng raksasa Cepetengnya, sepeteng Kepeteng, sepeteng panjang lebarnya Pak berapa Pak panjang panjang te kalau dalam 7 6 meter 95 dalamnya 775 panjang dalam-dalam ke bawah dalam ke bawah berapa 32 32 meter panjangnya panjang panjang dalam 6.95 panjang dalam ini berarti ya kalau luar-luar mah 7.25 m secara keserulan total berapa ukurannya luar-luar 7.25 m sama 3.30 m oh 7.25 m sama 3.30 m 3.30 m oh iya itu ini untuk pembuatan sepal ya untuk khusus untuk dusun ini untuk khusus dusun cilimus ya desa jammerama ya desa jammerama ini pembuatan selamatkan selamatkan dalam program TMMD tembak karena jalannya apa tinggi jadi menggunakan kendaraan kendaraan R2 nah seperti ini nih dibawahnya nih selamat menikmati 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 selamat menikmati